Sebuah partikel mula-mula di titik A, 1,2, lalu bergerak selama 3 sekon ke titik B Selanjutnya bergerak lagi selama 5 sekon ke titik C Kecepatan rata-rata gerak partikel tersebut adalah Nah ini harus kita buat grafiknya ya Kalau bisa itu kita buat grafik cartesiusnya Nah karena dia yang ditanya kecepatan kan Kita buat diagramnya Misalkan pertama dia di 1,2 Berarti kita anggap di sini ya Di X, 1, dan 2 Nanti di sini 1,2 Oke Di titiknya Nanti awal dia mulai bergerak di sini ya Lalu bergerak selama 3 sekon ke titik B, 5,12 Oke Kita anggap 5,12 di sini Ini misalkan aja ya Oke, 5,12 Kemudian bergerak lagi selama 5 sekon ke titik C, 10,20 Oke, berarti di sini kita anggap 10,10,20 Nah berarti kecepatan rata-rata gerak partikel tersebut adalah berarti kecepatan Nah kalau kita mau cari kecepatan itu Kita menggunakan rumus perpindahan dibagi dengan Apa Perpindahan dibagi dengan waktu ya Kecepatan rata-rata kan Berarti Perpindahannya adalah yang Berarti yang ini ya Ini berarti Nah Ini Ini kan Jadi Perpindahannya kita hitung Ini adalah selisihnya 9 Dan Dan Ini karena kita udah dapat koordinatnya Berarti dari sini ke sini itu Panjangnya adalah 9 Karena 10 kurang 1 kan Di sini panjangnya adalah 18 Oke, karena dari 2 ke 20 Nah Sekarang kan yang ditanya itu adalah Kecepatan rata-rata Nah Kalau kecepatan rata-rata Ya Kita buat di sini Kecepatan rata-rata Itu lambangnya V Jadi V sama dengan Perpindahan dibagi jumlah Waktu Oke Nah Karena perpindahannya itu adalah Titik awal dan titik akhir ini Berarti yang harus kita Cari adalah Pitagoras ini ya Perpindahannya Berarti Akar dari 18 kuadrat Ditambah 9 kuadrat Oke Didapatkan adalah 324 Ditambah 81 Jadi hasilnya Ya Ini per ya Langsung aja kita jumlahin Waktunya itu adalah 3 tambah 5 Per 3 tambah 5 Oke Jadi di sini hasilnya adalah 405 Per 8 Oke Biar mudah Kita cari terlebih dahulu Akar dari 405 Karena di sini Apsinya ada akar 5 ya Berarti 405 itu Kalau kita bagi 5 Sekitar 81 ya Berarti 81 Kali 5 Per 8 Oke Jadi akar 81 itu 9 Kita keluarin Kali akar 5 Per 8 Nah sekarang kita tinggal bagi lagi Apa namanya tuh 9 dibagi 8 itu Hasilnya adalah Sini Ini ya Hasilnya adalah 1,25 Dikali akar 5 Jadi hasilnya adalah Yang B Dikali akar 5